Intro Pesta Lomban merupakan sebuah tradisi larungan Kepala Kerbau yang ada di Kabupaten Jepara. Acara ini juga menjadi prima dona bagi masyarakat sekitar juga turis yang mengunjungi Kabupaten Jepara. Kegiatan ini juga menjadi wujud syukur atas hasil bumi yang didapat selama satu tahun. Tradisi larungan Kepala Kerbau dalam Pesta Lomban kembali memukau di Jepara pada Rabu pagi yang lalu. Diiringi oleh 200 kapal berbagai ukuran, iring-iringan menuju perayaan penuh warna ini memenuhi dermaga TPI ujung batu. Miniatur kapal mini pursen membawa sesaji berupa Kepala Kerbau dan Ubo Rampe yang menjadi fokus perhatian dalam ritual tersebut. Menurut catatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, Pesta Lomban adalah festival dengan jumlah peminat terbanyak di daerah tersebut. Acara ini menjadi sorotan utama sebelum disusul oleh Festival Perang Obor Desa Tegal Sambi. Berdasarkan pantauan di lapangan, warga sudah memadati area sekitar TPI sejak pukul 5.30. Beberapa di antaranya bahkan telah bersiap di atas perahu untuk mengikuti kapal Forkopimda yang membawa sesaji untuk dilombakan. Larungan sesaji dilaksanakan di laut dengan jarak sekitar 20 mil dari daratan Jepara. Sebelumnya, sesaji tersebut diinapkan semalaman di TPI ujung batu sebelum dibawa naik ke atas kapal dan dilarung pada pagi hari sekitar pukul 7.30. Ini dalam rangka mau nonton ini lomban, lomban tradisi ya. Anggapannya ini tahun ini sepi sekali, siang gak ada wayangnya. Ya mudah-mudahan ya dengan adanya tradisi ini mudah-mudahan orang warga Nujepara ya. Ya dimudahkan Allah SWT dijauhkan dari balang. Terima kasih telah menonton!